Terkait dengan pengenangan yang jelaskan, iya memang akan dilaksanakan oleh PMJDKI untuk saat sekarang dan ke depan nantinya. Yang kedua juga untuk sekaligus menyampaikan sosialisasi daripada ETHLE ini. Kenapa kita perlu sampaikan hal ini? Sebenarnya ETHLE atau yang kita sebut dengan Electronic Traffic Low Eforcement ini sudah dimulai sejak bulan November 2018. Itu diawali hanya dengan dua titik di kawasan Tamrin dan kawasan Sudirman. Juga fungsinya masih terbataskan, kemudian juga pelanggaran terhadap marka jalan, kemudian dikembangkan terus. Menjadi dua belas titik juga di kawasan Tamrin dan di kawasan Sudirman. Tetapi fungsinya akan lebih banyak. Di samping tadi pelanggaran-pelanggaran terhadap marka jalan, rambu lalu lintas, juga kita bisa mencapai pemilik kendaraan dan lain sebagainya. Kedepan ini terus akan dikembangkan, dalam hal ini tentunya poda Metro Jaya tidak sendirian. Kita bekerjasama dengan Benda DKI Jakarta, Pak Kadis Hub yang selalu mendukung terus untuk kegiatan ini. Tentunya bidangnya beliau, Pak Gubernur tentunya mendukung. Tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana untuk meminimalisi terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Karena rekan-rekan sekalian yang kita ketahui, terjadinya kecelakaan lalu lintas itu diawali daripada pelanggaran lalu lintas. Apalagi kalau kita melihat data kecelakaan lalu lintas, itu terjadi peningkatan semakin tertib berlalu lintas. Karena kita pahami salah satu penyebab daripada terjadinya pelanggaran lalu lintas itu, Ya kalau kita mengacu kepada penegakan hukum, sebenarnya ada lima faktor yang sangat mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor petugasnya, kemudian masyarakatnya, sarana-prasarananya yang ada, kemudian regulasi dan budaya masyarakatnya. Nah salah satunya, budaya masyarakat ini kan kadang-kadang mereka ingin menerima implementasikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung sepenuhnya hal ini karena inline dengan program secara besar oleh DKI Jakarta yang masuk dalam smart city. Kita ketahui bahwa di dalam program smart city, itu ada dua subsistem yang juga harus dilakukan perkembangan secara menyeluruh. Yang pertama terkait dengan penegakan hukum, yang mana jika kita tidak melakukan injek teknologi dalam proses penegakan hukum, maka pelanggaran akan terus terjadi. Harapannya dengan adanya penegakan hukum secara elektronik, maka subsistemnya. Asportasi kota Jakarta sangat mendukung pelaksanaan dari Edlei, disebab kami melihat bahwa pelanggaran lalu lintas Jakarta angkanya cukup tinggi. Dan dengan pelaksanaan Edlei, maka kita harapkan bahwa alat ini tidak akan pilih bunuh. Jadi setiap pelanggar akan tertangkap oleh pihak polisi. Oleh karena itu, kami sangat mendukung dan kami mengharapkan bahwa Edlei ini bisa lebih dikembangkan lagi. Jumlah titiknya yang sekarang masih 12 bisa dikembangkan lagi. Dan kami mengharapkan bahwa Edlei ini juga bisa digunakan untuk para pelanggar lawan arus yang banyak dilakukan oleh sepeda motor. Saya kira ini adalah suatu tantangan cukup besar. Dan harapannya kalau Edlei ini sudah berjalan dengan baik, maka... Selamat pagi. Kami sebagai pakar transportasi maupun yang selalu harus mengamati transportasi dan lalu lintas di DKI Jakarta ini, juga sangat mendukung tentang adanya Edlei ini. Banyak hal yang bisa diselesaikan ketika teknologi bisa membantu dalam upaya untuk ketertiban lalu lintas. Jadi manajemen lalu lintas yang dilakukan, pengelolaan lalu lintas maupun bagaimana kita mengatakan di tempuh oleh pihak kepolisian dengan Edlei ini, juga akan mendorong agar adanya data kendaraan, data informasi tentang kemimpinan kendaraan, tentang kendaraan yang berlalu lalang itu menjadi lebih baik dan lebih dapat dijadikan data database untuk melakukan perindakan hukum. Dan perindakan hukum ini sebenarnya sudah berlaku juga di banyak negara.